Al-Fatihah 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 Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya InsyaAllah terutama untuk amat pribadi ya Salawat teriring salam Semoga selalu tercurah kepada jujuran kita Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Nabi Akhirul Zaman Nabi yang telah mencurahkan Dan berjuangkan dan memimpin umat Islam Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya Yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman InsyaAllah Sebelum kita mulai tahsin pada suara hari ini Kita buka dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah Apa kabar Dila? Alhamdulillah luar biasa Allah InsyaAllah Kemarin hari Ahad Dila masuk ke Zoom? Enggak belum Oh belum kan? Iya Sama Kodarullah Amah dan Umi Reni Ini terlupa Jadi Tidak sempat untuk Buka Zoom-nya juga ya Jadi Kodarullah Afan ya Dila Ring Zoom-nya Hari Ahad itu Zoom harusnya Tapi Kodarullah terlupa semua Jadi enggak apa-apa Kodarullah Afan ya Dila Iya Sekarang Kita Sembari nunggu Enggak apa-apa Dila sendiri Enggak apa-apa ya Iya Dila tadi Hadir kok Hadir Mana? Enggak apa Sembari nunggu Kita mulai dulu Silahkan Dila untuk Moroja Bismillah Walaikum Bismillahirrahmanirrahim Wassama'izatil buruj Walyawmirma'ud Masyahidir Wa masyood Kuti'la'ashabu'l-Ukhdud Al-NariĞzatil waqud ulangi, 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 nunnya dua harikat, anna, anna rizatil wakud, ulangi, anna rizatil wakud, ulangi, ulangi, masih, masih, anna rizatil wakud, anna rizatil wakud, tidak nari, tapi nunnya dua harikat, anna, nunnya ditahan karena guna, anna rizatil wakud, anna rizatil wakud, ulangi, 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 Wama naqamu minum illa an yu'minu bil-kil azizil hamid Al-lazi lahu muqus sama wa kibar ad Wallahu ala kulli shay'in qadiyah Shahid Shahid Ina al-lazi l-fatanul mu'minina wal-mu'miniti summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa bi'sam Walahum azabu l-mu'atul harika Ina al-lazi l-amanu wa amirusa ihati jannatu adem Salihati lahum Wa amirusa ihati lahum jannatu adadin tajari Ulangi Lahum jannatu tajari min tahdihal anhar Nilai al-lazi l-anam wa bi'sam 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 Allah Lahum jannatu adenin Lahum jannatu adenin Bukan adenin Jannatun tajari Jannatun tajari Min tahdihal anha Jannatun tajari Mereka al-lazi l-anam wa bi'sam Syarab. Syarab. Syarab bicara. Syarid. Syarid. ête. Wajubadi wa yu'id. Wahuwa al- Wahuwa al- Wajubadi wa yu'id. Wadud. Wadud. Wul. Wul. Sudah. Sudah. Masya Allah. Dila ini masih tidur ya. Ngantuk apa ya. Bangun tidur apa. Masih ngantuk. Dila. Baru bangun amal dia amal Gimana um? Baru bangun Iya makanya Masih ngelantur Ngecamperin pelajarannya Sekarang ke dalam kelas 3 um ya Masya Allah Jadi kek ini masih ngantuk Apa baru bangun tidur Mau tidur Kurang saja Nanti lagi kali ngumpul Jadi kek terlupa Jadi kemana suratnya dimana Bacanya dimana Nggak apa-apa Nggak apa-apa Masya Allah Semangat terus ya Yuk sekarang Ada Alia Tafadoli Oke Surat apa Tunggu aku mikir dulu Dipikir dulu Oke Anabah Jangan Alinsan lagi Nggak jangan Alkiyama No Lalu apa Tunggu aku lagi mikir Tunggu aku lagi mikir Oh iya Baiklah Baiklah suhu Ini aja Al-Lail Al-Lail Serius Soal La'il Al-Lail banyak dua satu Al-Lail Al-Lail A'udhu A'udhu billahi minash shayta'an irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Lail Al-Lail Wal-Lail Wal-Lail Iza Yakhsha Wal-Nahari Zatajallah Wa ma Khalaq Zakara Wal-Unsa Inna Inna Sa'yukum Lashatta Sa'yakum Inna Sa'yukum Lashatta Bukan Yu Tapi Iya Inna Sa'yakum Lashatta Fa'amma Man A'tawattaka Fasaddaqa Bilhusna Fasaniyassiruhu Lillusra Wa'amma Man Bahil Waistabna Waqazzab Bilhusna Fasaniyassiruhu Lillusra Wa ma Yumni Anhu Mahaluhu Iza Taradda Inna Alayna Lalhuda Wa Inna Lana Lal-Ahira Wal-Aula Fa'am Zartukum Naram Talazza La Yaslaha Illa Al-Ashqa Allazi Kazaba Wa Tawalla Wasayujanna Buha Al-Ashqa Allazi Yu'ti Ma Lahu Yatazaka Wa'amma Al-Ashqa Wa'amma Al-Ashqa Wa'amma Al-Ashqa Masya Allah Wa'amma Wa'amma Aliyah Putri Dan Ayun Dila Masya Allah Sudah Meraja'ah Sekarang Meraja'ah Materi Pasin Ya Sekarang Silahkan Yang pertama Ada Ayun Dila Ayun Dila Sudah Lebih fresh Ayun Dila Sudah Lebih baik Sudah Lebih hilang Nantuknya Nyamanya Belum Belum Oke Berarti Aliyah dulu lah Boleh gak Bapak Jangan tidur lagi Tapi ya Saya suruh Langsung mandi Oh Iya Mau Dila dulu Apa Aliyah dulu Ini Dila dulu Ya udah Dila Oke Bangun dulu Bangun Bangun Coba Meraja'ah Sifatul huruf Sifatul huruf Dibagi Menjadi Dua Ada Ada Lawan Kata Ada Yang Tidak Memiliki Lawan Kata Nanti ulangi Faidah Sifatul huruf Itu apa Saja Faidah Sifatul huruf Jangan tidur Dulu Dulu Amah Mereka'ah Kata Wanda Iji Yang Kecil Bisa Amah Bukankah Yang Namanya Kiki Sifatul huruf Sifatul huruf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Ida sifatul huruf tadi apa? arti secara bahasa apa-apa berdiri dengan sesuatu secara istilah adalah mengucapkan huruf pada makhluknya dan membedakan dari yang lainnya Pak Ida sifatul huruf membedakan huruf membedakan huruf-huruf yang kumpul dalam dalam satu makhraj memperbaiki bacaan huruf mengetahui kuatnya huruf dan lemahnya serta serta yang diperbolehkan ikan dan yang tidak diperbolehkan sifatul huruf dibagi menjadi dua yaitu sifat yang memiliki lawan kata sifat yang tidak memiliki lawan kata sifat yang memiliki lawan kata ada lima yaitu hamas lawan katanya jahal rokhawa lawan katanya bayinas dan siddah istifa lawan katanya istilah invita lawan katanya idbah ismat lawan katanya izlah sifat yang tidak memiliki lawan kata sofir kakala lin infirat takrir takashi istiqallah ya masya Allah barukhulafikum ayundillah insya Allah coba ama tanya sebab sebab bayi ini ya ada huruf lin umar lam nun ayn mim dan roh sebabnya apa sebab sobab sebab bayi ini ya huruf lam karena apa suaranya kemana karena suara miring ke samping kanan dan kiri non siddah di lidah dan roh di hidung karena terbukanya rongga hidung dan tertutupnya rongga mulut ketika mengucapkan huruf non ayn mengalirnya sebagian suara ketika mengucapkan ayn ayn karena lisan lisan minar atau katuk epiglotis bergerak ke fia minar minar siddah di kedua bibir roh kawah di rangga hidung karena terbukanya rangga hidung dan tertutupnya rangga mulut sehingga mengucapkan huruf minar roh karena suara katanya iya masya Allah tadi sebab bayi ini ya sekarang sebutkan tingkatan tafkim untuk huruf istilah ada lima tingkatannya tingkatan tafkim untuk huruf istilah fathah setelahnya alif fathah setelahnya bukan alif doma sukun kathra iya contoh fathah setelahnya alif setelahnya bukan alif asiru khosiru doma khusrin ya sukun yak siru kasroh ahi iya itu kamu maksud gak itu tingkatan tafkim itu dila kenapa hurufnya ahoka karena huruf yang dimaksud huruf istilah itu yang mana hurufnya istilah yang di contoh fathah setelahnya alif mana itu huruf istilahnya yang mana istilahnya yang ada di yang ada di huruf apa istilahnya huruf istilah ahoka mana huruf istilahnya yang huruf istilah khok iya huruf istilahnya khok alif maksudnya fathah itu berarti fathah di huruf apa di atas huruf khas fathah fathah di atas huruf apa tadi hurufnya istilah huruf apa tadi khok iya jadi fathahnya tanda fathah tanda baca fathahnya ada di huruf khok lalu setelahnya alif bukan itu setelahnya bukan fathah setelahnya alif bukan yang lurus itu tonenya itu alif itu alif kan itu alif menyambung ke huruf khok iya nggak iya iya jadi menyambungkan jadi fathah setelahnya alif ahoka jadi khonya dipaca panjang atau tidak dibaca itu kan dibaca panjang iya dibaca dua harokat ahoka nah tingkatan tafkim yang pertama itu jadi fathah setelahnya alif yang dimaksud fathah setelahnya alif itu fathahnya berada di atas huruf istilah iya huruf istilah jadi tidak hanya huruf khok huruf istilah apa saja ada 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 berapa ada tujuh tujuh benar ada huruf khosobo gho dan kil iya husobo tin kil nah apabila ada huruf tujuh huruf ini bertanda di atasnya fathah setelahnya Alif, berarti itu tingkatan Taf Tafkim yang pertama Pertama Jadi Fathah setelahnya Alif Maksudnya tanda Fathah di atasnya Huruf Alif Fathah di atasnya Huruf istilah setelahnya Alif Alif, lalu yang kedua Disitu ada Fathah Setelahnya bukan Alif Alif Iya, coba contohnya apa tadi Fathah setelahnya bukan Alif Contohnya Apa contohnya Khosirun Iya, khosirun Jadi disitu tuh yang huruf istilahnya apa Enggak ada huruf istilah Eh Iya Huruf apa Huruf Khok Iya benar huruf khok Contohnya huruf khok lagi disitu Tapi disini tingkatan Tafkim yang kedua Apa tingkatan Tafkim yang kedua Siapa Fathah Fathah Setelahnya Fathah setelahnya Alif Fathah setelahnya bukan Alif Iya, berarti ini tadi apa Khosiru Berarti Fathah setelahnya bukan Fathah Eh Alif Fathah setelahnya bukan Alif Iya, bukan Alif Coba disitu setelahnya Alif atau bukan Iya Nih Khosiru Setelahnya Alif atau bukan Enggak Enggak Disitu setelahnya bukan Alif Disitu setelahnya apa Huruf berharap Kasra Kasra Berarti disitu tingkatan Tafkim yang kedua Yaitu Fathah setelahnya bukan Alif Jadi Huruf Tafkimnya huruf Khok Setelahnya Tidak ada Alifnya Setelahnya bukan Alif Yang ketiga apa tingkatan Tafkimnya Dommah Dommah Dommahnya ada di huruf apa Ada di huruf Istilah Iya Huruf istilahnya tadi apa Khosri Huruf istilahnya apa Khok Khok Benar Disitu Khosrin Disitu Berharapkan apa Berharapkan Dommah Dommah Berarti Khosrin Berarti ini termasuk tingkatan Tafkim yang keberapa Yang ketiga Ketiga Benar Lalu Sukun Disitu Sukun di atas huruf apa Di atas huruf Khok Benar Yaksiru Berarti Sukun di atas huruf istilah Itu tingkatan keberapa Sukun itu berarti Tingkatan keempat Tingkatan Tafkim yang keempat Lalu Kasroh Akhi Disitu Kasroh Di huruf Khok Huruf Khok berarti huruf istilah Berarti tingkatan Tafkim yang Kasroh tingkatan Tafkimnya keberapa Kalima 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 Kucap Masya Allah Barakal Fikum Dillah Jadi Tidak hanya huruf Khok Tapi disini huruf istilahnya apa saja Ada huruf Hussodotin 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 Kid Ya Jadi Fathah setelahnya alif Tidak hanya Akhoka Tapi Kita misal ganti hurufnya huruf To Misal Atoba Bisa jadi Atoba Ya kan To nya Setelahnya alif Jadi dua harakat Atoba Lalu Fathah setelahnya Bukan alif Toba Mah Ya Bisa Lalu Doma Tu Tu Jero Misalnya Tu Jezi Benar Doma Tu Termasuk Doma Tingkatan Tafkim keberapa Apa Tingkatan Tafkim keberapa Doma Keempat Kali Ketiga Iya ketiga Ya misal kita ganti Huruf To Disitu Harakannya Doma Tu Jezi Masuk Tingkatan Tafkim Masuk Iya Seperti itu ya Jadi tidak hanya huruf To Tapi Bisa jadi ke Dari tujuh huruf ini ya Tingkatan Tafkimnya Jadi jangan terkecoh ya Masya Allah Barakulavikum Ayundila Oke sekarang Alia Putri Ya ma Coba Muroja Tentang sifatul huruf Yang tidak memiliki Lawan kata Ada berapa Tunggu Aku tahu sekarang Sifat kan yang tidak memiliki lawan kata kan Iya betul itu Ada tujuh Apa saja itu Istitola Takrir Invita Lin Invita 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 Coba Kamu Tebak dari awal Sampai akhir Jangan dibalik-balik Invita Invita Jangan Yang pertama adalah Sofir Sofir Kolkola Invita Invita Inhir Bukan Invita Invita Takrir Tafasi Istitola Hah Istitola Yang pertama ada Sofir Apa itu Sofir? Saya memikirkan dulu Jangan dipikirkan Tapi Sofir adalah Amah pancing sedikit Shofir itu pembatas suara Iya, secara bahasanya ya Tapi secara istilah apa itu? Tambahan suara yang keluar Aliran suara sempit sehingga menyerupai suara burung Iya, hurufnya ada berapa? Tiga Apa saja? Sosa Sosa, iya Tapi tidak harus secepat itu Coba So Jadi ketika pengucapan huruf tiga ini Ada suara yang menyerupai burung Burung, dia aliran suara sempit ya Jadi seperti ada decision ya Ada decision Zai Zaa Gimana? Zaa 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 Saa Ada segitu Zaa 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 Lalu sekarang kolkola Apa itu kolkola? Zaa 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 Bergetar, apanya yang bergetar? Ucapan kol-kolah yang sukun dengan getaran suara pada mahrouz tanpa condong kesalah satu dari harokat yang tiga. Fathah, Kastrol, dan Dom? Domah. Domah, jadi dia itu pas kol-kolah sukun ya, sukunnya, jadi ketika tidak kefathah, Kastrol, Domah, jadi ketika huruf sukun ya. Apo, Ako, Abe, Aji, Aji, Iya. Kupo, Buja, Din. Iya. InsyaAllah. Tingkatan kol-kolah ada dua yaitu? Lima. Eh, bukan hurufnya, kol-kolah dibagi menjadi dua yaitu kol-kolah su? Groh. Dan kol-kolah kubro? Iya, sugroh dan kubroh. Sugroh itu kol-kolah apa? Kecil. Eh, kol-kolah sugroh itu kol-kolah yang berada di te? Tempatnya. Eh, kok di tempatnya? Di te? Tengah. Di tengah, ya. Di tengah kata atau di tengah huruf, eh, di tengah kalimat. Kalau kol-kolah kubroh? Besar. Di mana? Kol-kolah yang terletak di mana? Di ujung. Iya, di ujung atau di wa? Kof. Wa kof, iya. Lalu, kesalahan yang sering terjadi pada kol-kolah? Apa saja? Ada empat. Lima. Empat saja. Gak usah lima. Tujuh. Tujuh. Apa? Eh, kok matematika? Apa ya? Gak tahu deh. Luh? Lupa. Kok gak tahu? Coba diingat. Yang pertama, yang tidak boleh pada kol-kolah, mencampurkan kol-kolah dengan? Sugro. Eh, kok ngabur tuh? Mencampurkan kol-kolah dengan ha? Mas. Mas. Kok dengan ha? Mas. Mencampurkan kol-kolah dengan haro? Ra. Apa sih Alia yang bener dulu? Lo coba dilihat catatannya. Gak ada. Lah kok bisa? Gak ada catatannya. Gak ada. Kenapa tidak ada catatannya? Gak tahu. Gimana kamu ini? Gak ada di sini. Kol-kolah, pengerja. Coba Dila punya catatannya gak Dila? Dila. Kenapa? Tentang catatan kol-kolah, kesalahan kol-kolah. Ada lah. Ya, coba dibacain. Dila, tolong. Minta tolong. 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 Tolong, tolong. Ada yang mengerjakan. Tolong. Pengucapan kol-kolah yang suka dengan getar suara poda. Bukan, bukan itu. Yang kesalahan. Kesalahan, maksudnya. Yang kesalahan, kesalahan yang sering terjadi. Dila, Dila. Mencampurkan kol-kolah dengan harokat. Diaklir dengan penjah. Ditahan atau diputus terlalu lama. Memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya. Iya. Coba ulangi, Alia. Kirim, kirim. Bisa. Cepat banget sama aku. Belum. Aku beli. Mau dikirim ke dia. Ya, aku kirimin. Coba tuh, dikirimin. Udahan. Udah, bisa liatkan. Lama lah ilang. Kok gak bisa ya? Lu bisa nih. Ini mana, Alia? Udah tuh. Silahkan dibuka, Alia. 57354773. Udah, Ma. Apa itu udahnya? Coba dibaca. Kesalahan. Mencampurkan kol-kolah dengan harokat. Diakhiri dengan hamzah. Ditahan atau diputus terlalu lama. Memutus suara kol-kolah dari huruf setelahnya. Iya. Contoh, coba. Contoh. Mencampurkan kol-kolah dengan harokat. Maksudnya gimana, coba? Lakodakana. Tubetum. Ibrahim. Iya. Jadi, mencampurkan kol-kolah dengan harokat itu. Kol-kolahnya seperti dibaca dengan harokat. Misal. Lakode. Lakodakana. Tubetum. Ibirahim. Itu mencampurkan kol-kolah dengan harokat. Kalau yang diakhiri dengan hamzah. Gimana? Lakodakana. Contohnya Alia. Ahad. Betul. Hamzah di belakangnya ya. Ada seperti huruf K-nya. Abe. Aj. Ade. Nah, itu tidak boleh ya. Di situ. Karena diakhiri dengan hamzah. Lalu yang ketiga. Ditahan atau diputus terlalu lama. Coba. Coba contohnya. Alia. Ahad. Itu terlalu cepat. Kalau ditahan atau diputus terlalu lama. Coba ditahan terlalu lama. Ahad. Nah. Atau diputus terlalu lama. Ahad. Atau ditahan terlalu lama. Ahad. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu memutus suara kol-kola dari huruf setelahnya. Bagaimana contohnya? Ya, kodi. Di situ kan memutus suara kol-kola dari huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah bot. Ya, kodi. Ya, itu terlalu lama. Memutus ya. Itu memutus. Ya, kodi. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus ya, kodi. Maaf, seperti itu. Lalu, lanjut. Lin, Inherof. Lanjut. Alia. Lin itu apa? Selilin unik, bakwan. Selilin unik, bakwan. Selilin unik, bakwan. Selilin unik, bakwan. Apa sih, Alia? Apa, ma? Selilin artinya mudah atau lembut. Keluarnya huruf dari mahradznya tanpa membenani lidah. Membebani. Membebani lidah. Hurufnya apa? Waw sukun, yak sukun, fathah. Sebelumnya fathah. Jadi, waw sukun dan yak sukun sebelumnya fathah. Kalau waw sukun dan yak sukun saja, berarti bukan lin, ya. Eslin ini unik. Lalu, Inherof. Apa itu Inherof? Inherof. Inherof. Miring atau melenceng. Miringnya suara pada huruf tanpa mengalir dengan sempurna. Iya. Hurufnya? Lari. Iya. Lam dan roh. Iya. Takrir. Takrir. Apa itu, Takrir? Mengulangi bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan roh dengan getaran ningan. Tafashi. Menyebar. Pengucapan huruf disertai dengan penyebarnya suara di dalam mulut. Iya. Contohnya coba gimana? Sah. Hah? Sah. Kok sah gitu doang? Gimana? Coba menyebar mulutnya gimana? Menyebar suara di dalam mulutnya. ish. Ish. Shah. Tafashi. Hah? Shah. Shah. Tidak seperti itu. Shah. Shah. Jadi dia menyebar suara di dalam mulut. Lalu yang terakhir. Ish. Ish. Istitola artinya memanjang. Terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah membentuk mahruj. Sampai ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas. Iya. Jadi dua sisi lidah atau salah satunya. Menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas. Bo. Bo. Coba contohin Alia. 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 Iya. Contohkan. Bo. Bo. Alia mau pakai satu atau dua sisi lidah? Pakainya satu atau dua? Satu. Satu. Oke. Insya Allah. Tidak apa-apa. Kan disitu satu. Salah satu atau. Keduanya ya. Oke. Insya Allah. Baru. 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 Alia. Putri. Oke. Kita lanjut ke. Aisar. Mamah. Bukain dulu. Aisar. Kita sampai mana? Ayo. Ayo. Terima kasih. Apakah betul sampai ini? Betul. Betul. Dan tadi aku ngomong kantesan, mikrofonnya belum dihidupin. Oh, pantesan. Kemarin terakhir ini ya, sampai yang... Benar? Benar. Oke, sekarang lanjut. Dila dulu, tiga baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Coba ulangi sekali lagi, tapi pelan-pelan. Wa inna la jami'un hadiruna. Wa inna la jami'un hadiruna. Nunya dua haroka. Nunya dua haroka. Wa inna la jami'un hadiruna. Berarti ketika ma'at atau bi'ia, dua haroka. Yuk, lanjut. ulangi. Ulangi. Satu persatu dilihat huruf-hurufnya ya. Coba. Sekarang coba dengerin Amah dulu. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Rabbi sayahdini. Rabbi sayahdini. Li'ilafi Quraysh. Li'ilafi Qurayshin. Li'ilafi Qurayshin. Wa asal nabi'i na'ko'an. Betul. Berarti ya kol-kolah. Ba'da zalikar. Ba'da zalikazamimin. Ba'da zalikazamimin. Ba'da zalikazamimin. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Ulangi. Alam yajidika yatiman. Alam. Alam yajidika yatiman. InsyaAllah. Barakawfikum. Ayunillah. Hei. Sekarang Aliyah. Silahkan. Tidak di atas. Tapi yang tiga terbawah Aliyah. Wa inna la jami'un. Wa inna la jami'un. Haziruna. Ulangi. Wa inna la jah. Dua harokat nunnya. Wa inna la jami'un. Wa inna la jami'un. Hazirun. Coba nunnya dua harokat. Wa inna la jami'un. Wa inna la jami'un. Haziruna. Wa inna hadirun. La jami'un. Wa inna la jami'un. Hazirun. InsyaAllah. InsyaAllah. Inna ma'i ya rabbi. Tidak dipenjangkan. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Ulangi. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Ulangi. Ulangi. Rabbi sayah dini. Inna ma'i ya rabbi. Ma'i ya. Inna ma'i ya rabbi. Hah? Ma'i ya rabbi. Ma'i ya rabbi sayah dini. Coba dengerin ama baru kamu. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Coba dilihat. Aldi yang lihat hurufnya enggak? Iya. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Inna ma'i ya rabbi sayah dini. Pelan-pelan aja yuk. Li'i ya la. Li'i la. Li'i. 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 Li'i la. Fi. Kuroi. Sas. Kuroi. Shin. Fa. Fi. Li'i. Bi. Li'. Li'i. ti'i. Fi. Fi. Yajidihahabalun mawadda'aka Rabbuka alam. Ya yajidahayatimah. Ulangi. Alam ya alam ya jidahayatimah. Yatimah ya itu akhirnya apa-apa. Tapi nanti kalau ketika di Al-Quran itu sudah dibacanya matiwat ya. Yatimah. Oke selanjutnya. Silahkan Aliyah. Lima baris di atas. Aliyah dulu. Silahkan. Aliyah. Loh kok udah hilang? Ya ma. Lima baris. Silahkan. Abasa wa tawalla. Ya. Wa la saufa yardoh. Mm-mm. Dho sikin izawa qob. Mm-mm. Fawasat nabiyyi jam'an. Mm-mm. Faja'al. Faja'al. Aliyah. 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 audun. Aliyah. albums. Aliyah. Aliyah. Masya Allah Barakulah Fikon Alia Putri Nah kalau pelan-pelan gitu kan enak dengerinya Tidak buru-buru Masya Allah Barakulah Fikon Alia Putri Sekarang Ayundila Iya Amah Abasa wa tawalla Walasa wa yarga Ghasikin idha waqaba Bawafapa'na bihidha mo'a 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 Izzhum alaiha ku'ud Kaliya da'u nadiya hu Yuk imalahu yatazaka Satu, dua, tiga, empat Fakadzabuhu fa'akoruha Yizzhamma ku'umun Fakadzabuhu fa'akaruha fa'akaruha izhhamna ko'umun Jema'an Jema'an Lanjut Selesaikan Aduh Dibaca wakof aja sekarang Ababil Ababil Bama Yuhani Anhu Maluhu Pasanu Yassiruhu Lil Yusrah Yawma izin Alayya Wabaratun 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 Kan sudah diberikan apa Uduh 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 Rab Bahaza Pasay Pasatu Besiru 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 Pasatu Besiru Wayu Besirun Pasatu Besiru Wasu Bayu Besirun Uduh Uduh Besiru 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 Oh, ada panjangnya. Mana? Bukan yang itu. Yang nu yang awal. Coba ulangi lagi. Tidak ada jeda. Coba ulangi. Jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu bisa memanjangkan huruf ya. Tidak boleh tamkik ya. InsyaAllah. Barakulahikum ayunillah. Oke, InsyaAllah. Terakhir ada Alia Putri. Silahkan barisan terakhir tadi. Wa arsala alayhim tairan ababil. Wa arsala alayhim tairan ababil. Wa ma yubni anhu maluhu. Fasanu yassiru lil yusrah. Yawma izin alayha gobar. Tunggu apa? Fal ya'abudu rabba haza. Fasanu b'tiru wayyub tiruna. Tirun. Pake wakaf. Fama lahum layu'minun. Fasanu yassiruhu lil usrah. Yawas wisu fi suduri. Sudur. Sudur. Walatu tuti' Kullahallaf. 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 Kullahallafat ta'lamun. Tidak panjang. Kullahallaf. Kullahawafat ta'lamun. Lautud. Lautud. Hinu fayud hinun. Coba ulangi. Lautud hinu fayud. Tidak berhenti. Lautud hinu fayud hinun. Lautud hinu fayud hinun. Iya. Masya'Allah. Barakulafikum. Aliyah Putri. Masya'Allah. Sampai sini ada pertanyaan. Dila dan Aliyah. Tidak. Alhamdulillah. Masya'Allah. Masya'Allah. Barakulafikum. Adik-adik sholiha. Masya'Allah. Insya'Allah. Insya'Allah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita sudah belajar tentang sukun dan tasjid ya. Masya'Allah. Ini sudah seperti baca Al-Quran ya. Insya'Allah. Kita teliti lagi satu persatu. Per hurufnya panjang pendeknya. Lebih hati-hati lagi. Jangan dengan kecepatan. Tapi dengan ketelitian. Satu huruf-hurufnya diperbaiki lagi ya. Masya'Allah. Barakulafikum. Adik-adik sholiha. Insya'Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Masya'Allah. Afan atas kesalahan yang amah perbuat. Kepada Allah. Amamun ampun. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan mutlak datangnya dari amah pribadi. Insya'Allah. Afan ya. Atas kesalahan yang amah perbuat. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Irobil alamin. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu Allah. Ilahya atas. Bukau'atul ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adik-adik sholiha. Ya. Masya'Allah. Ya.